selamat menikmati mungkin sedang sakit semoga Allah segera angkat penyakitnya oke guys ya pada malam hari ini ini malam yang cukup spesial karena kita akan review 2 golpis atau golok pisau dari Mr. Golok ya nah satu ada yang spesial banget yang ini juga tidak kalah uniknya pokoknya jangan kemana-mana tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad check this out buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya terima kasih oke guys ya jadi yang pertama kita mau review golpis panjang 20 cm ini bajunya dari kayu eboni ya kita buka nah ini guys yang bikin spesial adalah karena ya sebelah kanan bevelnya ini mirip dengan katana ya kita buat model katana atau pedang jepang jadi ini adalah double bevel ya double bevel atasnya policing ya yang punggungnya spainnya apa area atas bevel ke atas ke punggung ini dia polis polis mirror sedangkan bevelnya itu kita satin dan satinnya kalau teman-teman lihat ini satin BG ya lurus ke bawah nah yang ee tikungan di tipnya ini kita juga ee arahin ee diagonal ya jadi ini keren teman-teman bisa lihat nah tetap di ujungnya tetap kita kasih micro bevel ya sebagai ee kekuatan ya nah cuman di sebelah kiri ini kita ee biat ee buat spek sembelih ya V green ya nah tetap kita ujungnya juga dibuat micro bevel tapi ee secara geometri ini untuk sembelih ya oke guys ya ini adalah produk Mr. Golok dengan bahan perdelman cap mata nah disini juga kita ee pakai ya ACC kuningan dan ada pin 1 jadi insya Allah ini sudah aman ya dipakai buat ee sembelih ya pengerjaannya rapi ya lurus ya keren oke guys ya sekarang kita coba cek ketajamannya apakah ini memang ee apa layak untuk sembelih nah disini kita sebelumnya kita pakai stropping dulu nah ini stroppingnya cukup bagus stroppingnya ya dengan 2 jenis kulit ya kulit sapi dan kulit domba nah kulit domba ini sangat halus dan dia keset ya apa namanya ee dia di jalanin di pisau ini ya dia enak gitu dia gak licin tuh enak banget teman-teman yang mau beli bisa nanti mau hubungi ee saya Mr. Golok oke guys ya kita coba cek ketajamannya dulu pertama dengan menggunakan tisu ya Bismillahirrahmanirrahim apakah dia bisa Bismillah Allahu Akbar Masya Allah ya masih enak ya kita coba one ply coba kita coba one ply Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tuh enak ya gergesnya masih ada ya kemudian kita coba pakai plastik ya kita coba pakai plastik plastik es tentunya Bismillah Masya Allah tuh enak dan terakhir kita coba pakai kertas ya Masya Allah ya masih enak nih dan ini cukup tangguh ya teman-teman nah teman-teman coba perhatikan handlenya atau gagangnya ini kita sudah lakukan sedikit modifikasi ya jadi ini berbeda dengan yang style sebelumnya dan ini enak banget digenggam ya dan gak takut licin ya karena ini juga kayunya natural dan untuk apa namanya dimensi dari handlenya juga enak untuk digenggam ya sesuai dengan pengalaman-pengalaman kami di apa di lapangan enak sekali untuk apa gagang atau handle model seperti ini ya tuh Masya Allah oke guys ya pokoknya teman-teman yang mau pesen yang model seperti ini ya double bevel model katana ya di sebelah kanan atau mau dua-duanya buat mungkin buat seset bisa kalau yang seperti ini masih untuk spek sembelih ya teman-teman oke sekarang kita lanjut ke gold piece yang kedua nah sekilas ini gak ada yang spesial tapi kalau teman-teman tahu sejarahnya ini adalah gold piece yang cukup spesial kenapa karena ini adalah kita melakukan restorasi dari gold lock ya modelnya seperti gold lock cacat tulang nah teman-teman bisa simak videonya ketika saya unboxing pertama kali gold piece ini datang cek this out bismillahirrahmanirrahim pisau peninggalan keluarga ya ini mau kita apa namanya mau kita rubah ini ya pisau peninggalan namanya juga peninggalan ya jadi sangat berharga kita akan rubah menjadi ganteng insyaallah oke guys ya jadi itu jadi kondisinya memang seperti itu dan yang punya Pak Edy namanya dari Ponorogo dia minta beliau minta itu untuk dibuat ganteng lah intinya karena itu adalah golok dari warisan jadi ingin dibuat ganteng nah kita sudah buat ganteng sudah kita makeover sudah kita sepuh ulang juga sudah kita bentuk seperti golpis Mr. Golok dan apa yang terjadi sekarang yang tadinya seperti itu nah ini guys ya Masya Allah ya ya sudah mulus ya tidak ada bopeng ya mulus rapi ya ajib nah dan juga jadi tipis banget ya tipis ya ini sekitar 2 milian 2 mili sampai 2 mili setengah 2 mili lebih menipis ke ujung ya Masya Allah dan ini kita masih bisa buat lempeng ya tuh nih lempeng gak gak bengkok ya tuh dari yang model tadi bisa jadi seperti ini ya ini Masya Allah oke kita coba cek ketajamannya ya pertama kita stropping dengan yang kulit sapi kemudian yang kulit domba kulit domba ini enak banget nih guys ya dia gak licin oke kemudian setelah kita rababurnya aman kita cek ketajamannya ya apakah dia tajam kita gak tahu bahannya mungkin pair tapi gak tahu pair apa ya Bismillah Masya Allah ya hajib tajamnya halus tapi masih ngigit ya cek lagi Masya Allah kita cek sebelah sini Masya Allah ya sekarang kita coba one play ini one play ya teman-teman Masya Allah ini tajam banget beneran nah kita coba pakai kertas Masya Allah ini enak banget tajamnya guys ya kemudian kita coba pakai plastik ya kita coba pakai plastik Alhamdulillah ya enak banget tajamnya ya pokoknya teman-teman yang berminat ya untuk golpis model seperti ini teman-teman langsung aja chat ke nomor saya nanti akan saya kasih linknya di deskripsi dari video ini ya juga teman-teman misalkan ada yang pingin restorasi dan dibuat model golpis Mr. Golok juga bisa ya intinya ini adalah produk inden ya teman-teman bersabar kita akan proseskan sekitar 20-1 bulan tergantung dari jumlah yang masuk ya ke Mr. Golok ya termasuk juga untuk stropping kita juga jual dan tentunya batu asah white shark ya dan black shark tentunya ya jadi ada 2 batu finishing yang kita jual ada batu white shark dan ada batu black shark tergantung teman-teman pingin karakter yang seperti apa oke guys ya terima kasih semoga bermanfaat terima kasih untuk supportnya terhadap channel Mojir Muhammad insyaallah nanti kita juga akan sharing metode-metode asah dan juga akan review produk-produk terbaru dari kami terima kasih mohon maaf untuk segala kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum